Dua lagi tentara angkatan bersenjata Ukraina secara sukarela menyerah kepada pejuang Rusia di Areza Forosie. Rekaman yang rame beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 13 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, tentara itu terlihat diikat kedua tangannya juga matanya ditutup. Diketahui saat ini para tahanan menerima perawatan medis yang diperlukan dan mereka sudah memberikan kesaksian. Contoh lainnya benar tentang bagaimana orang Ukraina yang dimobilisasi secara paksa harus bertindak. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-443, Rusia melaporkan 422 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4.099 UAV, 421 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 750 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!